Nomor 6, mata pencarian warga desa suka maju disajikan pada diagram di bawah ini Kita baca satu-satu ya Disini buruh 65 derajat, TNI 30 derajat, PNS 40 derajat Karyawan ini berbentuk siku-siku, sudah biasa siku-siku itu sama saja 90 derajat Lalu petani disini belum diketahui berapa derajatnya Karyawan disini 90 derajat tidak perlu diubah ke persen karena temannya juga dalam bentuk derajat Jadi harus sama ya, ketika satu derajat maka semuanya harus derajat Bagaimana cara mencari derajat untuk petani? Seperti biasa, satu lingkaran penuh dikurang dengan derajat yang sudah ada Jadi satu lingkaran penuh kan 360 Dikurang dengan angka yang sudah ada, apa saja? Ada buruh 65 derajat Kemudian ada TNI 30 derajat Ada PNS 40 derajat Dan ada karyawan 90 derajat Nah ini yang ada di dalam kurung Dijumlakan dulu Jadi 360 dikurang hasil dari yang ada di dalam kurung Ini 225 ya ketika dijumlahkan ya Nah kita kurangin 135 derajat Jadi petani adalah 135 derajat Sekarang perhatikan apa yang ditanya Letakkan derajat yang ditanya di atas ya Disini yang diketahui adalah banyak TNI ada 270 orang Yang ditanya berapa banyak petani? Nah ingat nah Yang ditanya berapa banyak petani? Langsung lihat Di dalam lingkaran Petani berapa derajat? Betul 135 derajat Jadi 135 derajat Letakkan di atas Karena yang ditanya Derajatnya di atas ya Disini apa yang diketahui? Oh TNI Langsung lihat TNI Berapa derajat TNI? Nah betul 30 derajat Taruh di bawah Lalu dikali Dengan angka yang ada di dalam soal Angka yang ada di dalam soal hanya satu Yaitu hanya ini saja 270 orang Nah ini seperti biasa kita bisa coret 0 sama 0 bisa dicoret Lalu 27 bagi 3 Ya 9 Lalu 135 dikali 9 Nah begini ya 1215 ya Ya gampang sekali ya Jadi banyak petani ada 1215 orang Data kegiatan ekstra kulikuler Siswa SD Cendikia disajikan Seperti gambar di bawah ini Jadi ini lingkarannya berbentuk derajat Kita baca Silat ada 90 derajat Lalu drama 72 derajat Musik 120 derajat Dan basket belum diketahui derajatnya Seperti biasa Langkah pertama kita akan cari dulu Siapa yang belum ada derajatnya Disini yang belum diketahui derajatnya adalah basket Cara mencarinya adalah Satu lingkaran penuh Dikurang dengan derajat yang sudah ada Satu lingkaran penuh sama saja 360 derajat Lalu dikurang dengan derajat yang sudah ada Seperti silat 90 derajat Kemudian ada drama 72 derajat Dan musik 120 derajat ya Coba dibantu dihitung Yang di dalam kurung Itu di jumlah berapa hasilnya 282 ya Kita kurangkan Ternyata ini adalah 78 derajat untuk basket Jadi basket sebanyak 78 derajat Mudah ya Nah sekarang kita baca pertanyaannya Ingat nah Apa yang ditanya nanti Maka derajatnya di atas Jumlah siswa yang mengikuti ekskul ada 180 anak Berapa jumlah siswa yang mengikuti basket dan silat? Oh oke Dia tanya Berapa jumlah siswa yang ikut basket sama silat? Misafety biasanya mencarinya dengan cara langsung Atau kalau kamu mau cari Cara satu-satu juga boleh Cari dulu basket ada berapa siswa Silat ada berapa siswa Lalu di jumlah Tapi biasa misafety pakai cara langsung ya Coba perhatikan Konsentrasi Dilihat berapa basket derajatnya? Betul 78 derajat Silat Berapa derajat? Ya 90 derajat Karena dia tanya jumlah Siswa yang ikut basket dan silat Oleh karena itu Derajat dari basket sama silat misafety jumlah Karena dia tanya jumlah Ya Kamu jumlahin 168 derajat Nah Karena yang ditanya adalah siswa yang ikut basket sama silat Maka K168 ditaruh di mana? Iya Taruh di atas Ingat konsepnya ya nak ya Apa yang ditanya Karena ini bentuknya derajat ya Jadi derajat yang ditanya Letakkan di atas Kemudian Derajat yang diketahui Letakkan di bawah Lalu Dikali sama Angka yang diketahui Disini angka yang diketahui ya Cuman satu Yaitu angka 180 anak ya Kita balik lagi Karena Yang ditanya adalah jumlah siswa yang ikut basket dengan silat Jadi angka 168 Taruh di atas ya Nih Sudah Per Disini yang diketahui apa? Jumlah siswa yang ikut ekskul ada 180 anak Artinya Yang ikut ekskul Ini kan semua ekskul ya Artinya 180 anak ini adalah total seluruh siswa yang ikut ekskul Seluruh siswa dalam derajat berapa? Betul 360 derajat Gampang Lalu dikali dengan angka yang ada di soal Angka yang ada di soal ada 180 anak Ya ini boleh ceret 0 sama 0 boleh ceret Ini 18 sama 36 bisa disederhanakan Langsung saja bagi dengan 18 Jadi ini habis 36 dibagi 18 adalah 2 Lalu 168 dibagi 2 Jawabannya adalah 84 Maka siswa yang mengikuti basket dan silat ada 80 siswa Gampang kan? Oke nomor 8 Jenis olahraga Kegemaran 200 siswa Disajikan dalam lingkaran di bawah ini Jadi maksudnya 200 siswa ini adalah Total seluruh siswa Jadi yang suka sepak bola Ditambah renang Kemudian catur Serta bulu tangkis Kalau di jumlah ada 200 siswa Ya Coba kita baca dulu di agama lingkarannya Disini sepak bola ada 40% Kemudian catur 12% Bulu tangkis belum diketahui berapa persennya Dan renang masih berbentuk siku-siku Dalam derajat Siku-siku adalah 90 derajat Tetapi kalau kita lihat temannya ini dalam bentuk persen Jadi 90 derajat ini kita harus ubah menjadi persen Sebenarnya Misepty sudah ajarin ya Cara mengubah derajat menjadi persen Oke Misepty review lagi ya Cara mengubahnya adalah Derajat yang akan dirubah kita letakkan di atas Jadi 90 derajat taruh di atas ya Per Satu lingkaran berapa derajat Betul 360 derajat Karena ubah ke persen Karena kan kita ingin mengubah ke persen ya Maka disini dikali dengan 100% Seperti biasa Ini boleh dicoret Lalu 90 sama 36 Kita sederhanakan Mau dibagi berapa Mau dibagi 6 Oke Dibagi 6 90 Dibagi 6 berapa 15 ya Lalu 36 Dibagi 6 adalah 6 Nah ini masih bisa disederhanakan nih 15 sama 6 Kita bagi 3 15 dibagi 3 5 6 dibagi 3 2 Lalu 10 dibagi 2 Adalah 5 Maka 5 Dikali 5 25 Jadi 90 derajat Sama dengan 25% Ya Nah jadi kita cari Berapa persen bulu tangkis Caranya mudah sekali Caranya seperti apa Satu lingkaran Dalam persen kan 100 ya Dikurang Dengan Angka yang sudah ada Apa saja Ada bola 40% Kemudian ada catur 12% Dan ada renang 25% Nah ini tolong Dijumblah dulu nih Ditambah nih Jadi 100 Dikurang Hasil jumlah Yang ada di dalam kurung 77 ya 100 Dikurang 77 Adalah 23 Jadi Bulu tangkis 23% Nah sekarang Yang ditanya apa Oh yang suka Bulu tangkis Karena yang ditanya Yang suka Bulu tangkis Maka angka Persen Bulu tangkis Taruh di atas Berapa tadi Bulu tangkis Betul 23% Jadi 23 Taruh di atas ya Per Karena disini Yang diketahui adalah 200 siswa Dimana tadi Sudah disebutkan 200 siswa ini Adalah total seluruh Ya Total seluruh Seluruh Dalam persen Seluruh itu Adalah 100 Lalu dikali 200 siswa Ini kan bisa diseret langsung ya Jadi 23 Dikali 2 Adalah 46 Maka Yang suka Bulu tangkis Ada 46 siswa Mudah sekali ya Nomor 9 Data warna kesukaan siswa Kas 6 Disajikan dalam diagram di bawah ini Kali ini bentuknya adalah derajat Kita baca Hijau Hijau 36 derajat Merah 45 derajat Biru belum diketahui derajatnya Ungu 81 derajat Kuning berbentuk siku-siku Sudah biasa Mencari siku-siku Sudah tahu ya Siku-siku sendiri Nilainya adalah 90 derajat Nah Mana yang belum diketahui derajatnya Adalah warna biru Kita cari dulu ya Berapa derajat warna biru ya Seperti biasa nak Sudah biasa sekali Kita Cara mencari sisa ya Satu lingkaran adalah 360 derajat Lalu Dikurang dengan Angka yang sudah ada Yang sudah ada Seperti merah 45 Kemudian Ada hijau 36 Ada kuning Yang berbentuk siku-siku Yaitu 90 derajat Dan ada ungu 81 derajat Nah tolong ini Dijumlah dulu Yang ada di dalam Tanda kurung Maka 360 Kita kurang dengan Ini 252 ya Nah Berapa itu dikurang 10 kurang 2 8 Lalu 5 kurang 5 Habis 0 3 kurang 2 1 Maka Derajat dari biru Adalah 108 Derajat Seperti itu Nah ini belum selesai Kita hanya baru mendapatkan Derajat dari si warna biru Kita baca soalnya ya Ingat kuncinya Nah Apa yang ditanya Derajatnya Derajatnya di atas Diketahui banyak siswa Yang menyukai warna biru Ada 15 anak Maka jumlah siswa kelas 6 Ada berapa anak Oh Yang ditanya adalah jumlah siswa kelas 6 Artinya dia tanya Jumlah siswa keseluruhan Nah ingat Yang ditanya di atas Karena dia tanya jumlah siswa Jadi Seluruhnya Atau total Atau jumlah seluruhnya Dalam derajat 360 Jadi 360 nya Ditaruh di atas Angkanya Seperti itu Ya Lalu kita bikin per Disini yang diketahui adalah Warna biru Langsung lihat Biru berapa derajat Ya betul 108 Simple ya Lalu dikali dengan Angka yang ada di dalam soal Hanya ada angka 15 anak Seperti itu Mis ulang sekali lagi ya Konsentrasi Alasan misepi Menaruh Meletakkan angka 360 Karena Yang ditanya Adalah jumlah siswa kelas 6 Artinya jumlah seluruh ini Dalam derajat Jumlah seluruh adalah 360 derajat Per Kenapa 108 Alasannya disini yang diketahui Warna biru Kan ada 15 anak ya Biru Ada berapa derajat 108 Letakkan angka 108 Di bawah Seperti itu Lalu dikali dengan Angka 15 Nah ini disederhanain Ingat nak 0 disini sama disini Tidak bisa dibagi Tidak bisa dicoret Karena yang satu Angka 0 di tengah Kecuali kalau dia 0 di belakang Boleh dicoret ya 15 sama 108 Kita sederhanakan Dibagi 3 15 Dibagi 3 5 Kita bagi 3 36 Ya Ini bisa disederhanakan nih 360 Langsung saja Dibagi 36 Adalah 10 Jadi 10 dikali 5 50 Maka jumlah siswa Kelas 6 Seluruhnya Ada 50 Siswa Seperti itu Biagram lingkaran Di bawah ini Menyajikan jenis Ekskul Di suatu SD Yang diikuti oleh 500 orang siswa Jadi Maksudnya 500 orang siswa Ini adalah Total Seluruh siswa Yang ikut ekskul Jadi total Yang ikut pas kibra Yang ikut olahraga Yang ikut bela diri Dan pramuka Di total itu Ada 500 orang siswa Kita baca lingkarannya dulu ya Di sini pas kibra 30% Olahraga 20% Bela diri 10% Dan pramuka Kita akan cari Berapa persennya Sudah biasa ini Mencarinya ya Misarak Semua sudah bisa Cara mencari Persen atau derajat Yang belum diketahui Karena ini Bentuknya persen Kita tahu Satu lingkaran itu Sama saja Dengan 100% Lalu dikurang Dengan angka Yang sudah ada Seperti pas kibra 30% Lalu ada Olahraga 20% Lalu bela diri 10% Nah ini Adalah cara Mencari Persen dari pramuka Belum jawaban Akhir Kita kurangkan dulu Jadi 100 Dikurang Dengan jumlahnya Jumlah yang ada Di sini berapa nih Ya 60 Jadi 100 Dikurang 60 Sama dengan 40 Maka Pramuka 40% Sekarang kita baca Pertanyaannya apa Banyak siswa Yang tidak Mengikuti Ekskul Pramuka Nah pertanyaannya adalah Berapa banyak siswa Yang tidak Mengikuti Ekskul Pramuka Artinya Yang tidak Mengikuti Ekskul Pramuka Yaitu selain Pramuka Pas Kibra Betul Olahraga Dan bela diri Sebenarnya itu yang ditanya Berapa banyak siswa Yang ikut Pas Kibra Ini singkat aja ya Kemudian yang ikut Olahraga Dan yang ikut Bela diri Ini yang ditanya Mau cara Satu-satu Mencarinya Boleh Artinya Kamu cari dulu Berapa yang ikut Pas Kibra Lalu olahraga Dan yang ikut Bela diri Berapa Kemudian ditambah Boleh Tetapi Misati Cendung ingin Cara yang Kita pakai Cara langsung saja Kita lihat Pas Kibra disini Ada berapa persen 30% Kemudian Olahraga Ada 20% Bela diri Ada 10% Nah Ini kita jumlah Ya Hasil jumlahnya adalah 60% Nah Karena Yang ditanya Adalah 60% Maka 60% Ditaruh Di atas Sudah biasa ya Cara mencarinya ya Ingat yang ditanya Ditaruh di atas Jadi 60% Ditaruh di atas ya Per Karena disini Adalah 500 siswa Adalah Total Seluruh siswa ya Dalam persen Total Adalah 100% Nah Seperti itu Lalu Dikali 500 siswa Nah Kita carat Jadi 60 dikali 5 Adalah 300 Gampang sekali ya Maka Siswa yang Tidak mengikuti Ekskul Pramuka Artinya Yang ikut Pas Kibra Olahraga Dan Bela diri Sebanyak 300 siswa Demikian penjelasan Matematika Aris Rasa Seperti biasa Jika ada yang belum dipahami Diulang kembali Video tersebut Atau tanya ke Miseti Boleh Jangan lupa Harus pakai caranya Seperti ini Ketika kamu pakai caranya Miseti Yakin Kalau kamu Sebenarnya Paham Akan soal tersebut Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh